Halo guys, kali ini kita mau bikin pizza paling simpel langsung aja, resepnya tenteden-teden. Halo guys, jadi ini kita pakai satu kuning telur aja ya. Ini kita ambil kuningnya aja ya guys, kita aduk, terus kita tambahin gula pasir secukupnya aja ya guys, sesuai selera. Terus kita tambahkan kental manis. No, 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 no. No, no, no. No, yes. Kita aduk lagi, tambahin vanili cair. Sedikit aja. Terus aku mau tambahin mentega. Itu aja menteganya. Terus itu kita tambahin garam sedikit. Tambahin garam. Lanjut, kita aduk-aduk lagi. Ini kita tambahin air ya guys, gak usah terlalu banyak. Nah, gitu aja cukup. Nah, ini kita aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita tambahin tepun terigu ya guys. Satu, dua, tiga. Aku tambahin tiga sendok manisnya dulu. No, 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 no. No, no, no. Jangan nih, Yes. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Jangan, itu nggak mayo nanti ya. Selesai via. Selesai dulu ya. Ituluh ya? Jangan dulu ya? Ganteng, jangan dulu. Isai dulu baking Isai dulu baking ya Isai dulu baking Tunggu dulu Karena Ini belum adonannya Belum pas Jadi aku mau tambahin tepung terigu lagi ya guys Ini tepung terigu nya kalian masukin sedikit Demis sedikit aja ya Sampai adonannya Sesuai yang Semestinya Oke guys Kita tambahin ini ya Seperti langganya Pernipan Pengembang Setelah semuanya tercampur rata Ini kita diamin ya guys Sampai ngembang Oke guys Sambil nunggu Apanya Adonannya Ngembang Kita bikin toppingnya dulu ya Ada sisiannya Ini kita tumis bawang putih Terima kasih dulu ya guys Sambil bawang putihnya Tumis Sampai wangi Nah untuk isiannya disini aku pakai jagung manis ada sosis sama bakso kita tunggu kita tambahin penyedap rasa ya guys aku pakai masak pojak terus wadah aku kita aduk-aduk lagi oke, kayak gini aja oke, ini kita olesin minyak dulu ya wajannya dan biar warna tuh kita masuk bikin adonannya oke guys sekarang adonannya kita bela-bela ya untuk tempat sosisnya nanti iya kita masukin sambalnya ya guys ini aku olesin sambalnya setengah aja ya guys soalnya aku punya anak kecil dia nggak bisa makan pedis langsung aja kita masukin topinya sekarang kita tambahin keju ya guys oke guys langsung aja kita panggang di api kecil aja ya guys di api paling kecil dipanggang sampai mateng oke oke guys ini dia pizzanya udah mateng oke guys ini dia pizzanya udah jadi mari kita coba oke guys sampai disini dulu videonya jangan lupa di komen di like dan di subscribe ya bye 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 bye